Rusia terus melakukan serangan ke Ukraina di berbagai arah. Setidaknya dalam 24 jam belakangan, pasukan Vladimir Putin menggempur sebanyak 120 permukiman di wilayah Donbass, timur Ukraina. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook, Rabu, 24 April 2024, melaporkan serangan sporadis dan terjadi bentrok sebanyak 101 kali di zona perang. Kiev mengklaim bahwa Moskow menggunakan 5 rudal dan 77 serangan udara serta membombardir posisi Ukraina dan daerah berpenduduk atau permukiman warga. Sedangkan dari pasukan darat, setidaknya Rusia meluncurkan sebanyak 76 roket dari sistem peluncur ganda. Wilayah-wilayah permukiman yang dibombardir adalah Cernyhev, Sumi, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson dan Mikolaiv. Kiev mengklaim, jet tempur Ukraina menyerang 17 kelompok personel militer Rusia dan 1 sistem pertahanan udara milik Rusia selama 24 jam terakhir. Pasukan roket dan artileri Ukraina menyerang 1 pos komando darat UAV, 1 kluster senjata dan peralatan militer, 2 kluster personel militer, 1 sistem pertahanan udara dan 3 sasaran penting Rusia lainnya. Ukraina mengatakan, Rusia telah kehilangan 880 tentara, 12 kendaraan tempur lapis baja, dan 43 sistem artileri dalam satu hari terakhir saja. Hancurkan senjata buatan AS. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menghancurkan peluncur sistem pertahanan udara MIM-23 hok buatan AS selama sehari terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Menggunakan pesawat operasional, taktis, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan peluncur sistem rudal permukaan ke udara MIM-23 hok buatan AS dan fasilitas penyimpanan UAV dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 dan menyerang tentara Ukraina dan perangkat keras militer di 115 wilayah, kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Unit-unit Batlegrouk Barat memperoleh lokasi yang lebih menguntungkan dan menimbulkan korban pada formasi Brigade Mekanik ke-63 tentara Ukraina di dekat pemukiman Cervonaya Dibrova di Republik Rakyat Lugansk, kata Kemenhan Rusia dikutip dari tas. Tentara Ukraina kehilangan sebanyak 20 personel, dua kendaraan bermotor, sebuah Hoitzer M-Stabe 152 mm dan Hoitzer D-20 152 mm. Rusia juga mengklaim, Ukraina kehilangan sekitar 500 korban dalam pertempuran dengan Batlegrouk Selatan Rusia selama beberapa hari terakhir. Kerugian tentara Ukraina berjumlah 500 personel, tiga tank, satu kendaraan tempur infanteri, lima kendaraan bermotor, satu Hoitzer M-Stabe 152 mm, satu Hoitzer D-30 122 mm, dan tiga depot amunisi lapangan, kata Kementerian itu. Sedangkan Batlegrouk Center Rusia menimbulkan sekitar 360 korban jiwa pada pasukan Ukraina selama sehari terakhir. Selama periode 24 jam terakhir, unit pusat kelompok pertempuran meningkatkan posisi taktis mereka dan menangkis sembilan serangan balik oleh kelompok penyerang dari pasukan lintas udara ke-25, infanteri bermotor ke-59, Jaeger ke-68 dan ke-71, Brigade Mekanis ke-23, ke-24, ke-100 dan ke-115 di dekat Rozovka, Umanskoe, Novo Bahmutovka, Perfomaiskoe, Oceretino, Netailovo, Berdici dan Semyonovka di Republik Rakyat Donetsk, jelas kementerian tersebut.